فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ Di halaman 9 dari buku panduan Itu pendahuluan ya saya beri ketentuan umumnya Di dalam buku-buku di program kuliah ini Kalau ada kata pakai tanda kurung itu judul dari saya Kemudian kalau ada bahasa Arabnya Itu maten dari kitab yang kita kaji Di bawahnya terjemahannya Ada pun kata pembahasan Pembahasan itu juga dari saya Untuk memudahkan klasifikasi pembahasan yang disebut oleh penulis di sini Rahimahullahu ta'ala Baik, kita mulai dari becair yang pertama Becair yang pertama ini kalau dicetakan kita Tidak tertulis bismillahirrahmanirrahim Sebab demikian di kebanyakan citakan Dan ada sebagian citakan menyebut bismillahirrahmanirrahim di awalnya Dan sebagian ulama mengatakan makruh syair itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim Dan sebagian ulama yang lain berkata tidak ada masalah Sepanjang syairnya itu terkait dengan ilmu Terkait dengan ilmu Dan setiap dari keduanya punya alasan Dimaklumi di dalam hal tersebut Dan sebenarnya itu tidak ada masalah Dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim Apabila memang terkait dengan pembahasan ilmu Jadi kata beliau di sini Segala puji bagi Allah Yang maha terdahulu Yang maha mengadakan Kemudian salawat Allah Semoga selalu tercurah Kepada Nabi Muhammad SAW yang terpilih Di sini ada dua pokok pembahasan Yang pertama Alhamdu Pujian kepada Allah SWT Kemudian yang kedua Salawat kepada Rasulullah SAW Baik Alhamdu Yang boleh katakan Alhamdulillah Alif Lam di situ Alhamdu Itu disebut dalam bahasa Arab Lil istigrak Untuk mencakup seluruh jenis hamd Jadi segala jenis pujian Segala jenis pujian Maksudnya segala jenis pujian Apa saja dari pujian itu Itu milik Allah SWT Dan dari asma'ul khusnah Nama Allah Alhamid Nama Allah Alhamid Karena dia adalah Allah Yang terpuji Pada segala keadaan Dan terpuji pada segala Hal Apa itu Alhamdu Alhamdu secara istilah Itu adalah Ikhbar Alhamdu Alhamd adalah Pengabaran tentang Pujian-pujian atau Kubaikan-kubaikan Siapa yang dipuji Siapa yang dipuji Diiringi dengan Mencintainya Mengagungkannya Dan membesarkannya Iya Jadi itu yang disebut dengan Nama Hamd Hamd itu Pengabaran Tentang Siapa yang Dipuji Kebaikan-kebaikannya Tapi Bukan sedar Pengabaran saya Ada disertai dengan Kecintaan Pengagungan Pembesaran Itu disebut dengan Hamd Kalau misalnya Untung bilang Al-Assadu Syujaun Apa artinya Al-Assadu Syujaun Singa itu Pemberani Saya mau tanya itu Hamdun Atau sanaun Susah juga ya Kalau bahasa Indonesia Semuanya artinya sama Hamdun pujian Tanah juga pujian Sanjungan Kalau Hamdun Bukan Hamd Sebab kalau dibilang Singa itu Pemberani Ya memang begitu Kenyatannya Tapi apakah saya cinta Kepada singa Mengagungkannya Bukan Berarti itu bukan Hamd Itu sekedar Tanah Pujian saya Jelas ya Tapi kalau pujian itu Itu dia pilihkan Kata-kata Yang layak Untuk siapa yang dia puji Disertai dengan Kecintaan Pengagungan Dan pembesaran Kepadanya Itulah yang disebut Dengan Alhamdu Ya Dalhamdu Kadang terkait dengan Apa namanya Banyak hal Kadang dengan ucapan Kadang dengan perbuatan Kadang dengan kondisi Keadaan Ya Itu disebut Hamd Allah subhanahu wa ta'ala Habid Maha terpuji Karena dia terpuji Pada rububianya Dan dia terpuji Pada uluhianya Dia terpuji Pada nama-nama Dan sifatnya Terpuji Pada agama Dan syariatnya Dan terpuji Pada ketentuan Dan takdirnya Pada ketentuan Dan takdirnya Jadi itu yang disebut Dengan Alhamdu Lillahi Lillahi Sini ada tiga nama Ada tiga Nama Allah Al-Qadim Dan Al-Bari Tiga Allah Al-Ismul Al-Ahsan Al-Ismul A'lam Nama yang Terindah Nama Allah Dikatakan Lillahi Lamnya disitu Lil-Istihqaq Wal-Milkiya Maksudnya Dialah yang Paling berhak Dialah yang Memiliki Segala pujian Iya Lillahi Hanya untuk Allah Dan nama Allah ini Adalah nama yang Paling agung Dari seluruh Asmul khusnah Nama yang Paling agung Dari seluruh Asmul khusnah Karena itu Dikatakan dalam Al-Quran Di empat tempat Dalam Al-Quran Walillahil Asmul khusnah Iya Al-Asmul khusnah Itu ada Empat tempat Dalam Al-Quran Salah satunya Dikatakan Milik Allah Al-Asmul khusnah Jadi disebut Nama Allah Al-Asmul khusnah Tidak Dikatakan Walil Rahmani Walil Rahim Al-Asmul khusnah Tidak Tapi dikatakan Walillahi Milik Allah Iya Karena itu Dia adalah nama Yang paling agung Dari Al-Asma Al-Khusnah Menurut Salah satu Dari Beberapa pendapat Ulama Di dalam Pembahasan ini Baik Kemudian disebut Dua nama Di sini Al-Qadim Al-Qadim Yang benar Ini bukan nama Al-Qadim Di sini Masuk ke dalam Bab Al-Khabar Pengabaran Tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena tidak ada Di dalam Nas Al-Quran Dan Hadid Rasulullah Sallallahu Alayhi wa Sallam Yang menunjukkan Bahwa Al-Qadim Masuk ke dalam Asma'ul-Khusnah Nama yang paling Sempurna Bagi Allah Itu sudah ada Di Asma'ul-Khusnah Mencakup Kandungan dari Al-Qadim Yaitu nama Al-Awwal Al-Awwal itu Yang maha Pertama Iya Dan Nabi Sallallahu Aleyhi wa Sallam Menafsirkannya Tidak ada Sesuatu Apapun Sebelummu Tidak ada Sesuatu Apapun Sebelummu Itu sama Dengan Makna Yang diinginkan Oleh penulis Di sini Al-Qadim Bermana Yang terdahului Yang terdahulu Iya Yang mendahului Sesuatu Baik Jadi Kalau di Katakan Sebagai nama Sebagai nama Maka ini agak Repot Al-Qadim Sebab Tidak ada Dalil dari Al-Quran Dan Sunnah Yang menunjukkan itu Kemudian yang kedua Dari sudut Makna Al-Qadim itu Punya dua makna Bisa Qadim Nisbi Dan bisa Qadim Bermana Qadim Mutlak Dan Kalau dikhabarkan Tentang Allah Dipilihkan yang Paling bagus Maknanya Itu Qadim Secara mutlak Tidak ada Sesuatu yang Mendahului Tapi ini Penggunaan Kata Al-Qadim Iya Dari bab Al-Khabar Pengabaran Itu boleh saja Boleh saja Tapi dari sudut Penggunaan Ini Kadang-kadang Digunakan Yang lainnya Itu lebih utama Lebih bagus Baik Kemudian Nama berikutnya Al-Bari 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 Ini Dari asma'ul khusna Dari asma'ul khusna Karena Disebutkan Di dalam Al-Quranul Karim Disebutkan Dalam Al-Quranul Karim Tiga Kali Iya Diantaranya Firman Allah Fatubu Ila Bari'ikum Dan diantaranya Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Huallahu Al-Khalikul Bari' Iya Jadi itu Al-Bari' Al-Bari' itu Dari kata Al-Bari' Al-Bari' Dari kata Al-Bari' Artinya Sesuatu yang Baru Dimunculkan Baru Diadakan Iya Yang baru Diadakan Baik Itu di penggunaan Orang-orang Arab Seperti itu Ya kalau ada sesuatu Yang Sesuatu itu Apa namanya Digunakan Untuk Sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya Dimunculkan Belum ada contoh sebelumnya Maka itu disebut dengan nama Bari' Sebut dengan nama Bari' Iya Jadi Al-Bari' Itu maknanya Yang maha mengadakan Yang maha menciptakan Dari Makhluk tersebut Jadi Alhamdulillah Al-Qadim Al-Bari' Di sini Penulis Di awal Mandumaya Memuji Allah Dengan hamd Kenapa seperti itu Itu mencontoh Al-Quranul Karim Karena di Al-Quranul Karim Apa surah yang paling pertama Surah Al-Fatihah Dimulai dengan apa Al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Dan banyak surah Dimulai dengan Alhamdulillahi Alhamdulillahi Itu di Beberapa surah Dimulai dengan Alhamdulillah Jadi penulis di sini Mencontoh Al-Quranul Karim Jelas ya Baik Itulah Seorang Memang Oleh penulis di sini Diajari bagaimana Seorang itu dalam ilmu Menuntut ilmu Dia itu banyak memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan lisannya Dengan perbuatannya Dengan kondisinya Dia puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Iya Setelah menyebutkan Di sini beliau bawakan Tiga nama ya Ini Ada hubungannya Dengan pembahasan beliau Karena beliau di sini Pembahasan tentang Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Makhluk yang paling mulia Tapi beliau ingin isyaratkan Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Wa Ta'ala Juga adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah yang menciptakannya Allah yang mengadakannya Allah yang mengadakannya Iya Maka Kalau seorang Melihat dari Kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Berbagai kebaikan Keagungan Dan manfaat Maka semuanya itu sebenarnya Harusnya kita memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang memberi anugerah Kepada umat Islami Dengan diutusnya Seorang Nabi Seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Baik Itu Balagwa ya Karena kadang seorang penulis itu Kalau dia Menulis sebuah Pembahasan Dia isyaratkan di pendahuluannya Pujian kepada Allah Tapi ada kata-kata yang mewakili Apa yang akan dia bahas Apa yang akan dia gaji Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Segit Terima kasih telah menonton Terima kasih.